Sang naga merah dan yang lainnya merasa sangat iri. Lin Suan tertawa getir. Sebenarnya, harganya juga sangat tinggi. Misalnya, jika saya ingin menerobos sekarang, saya perlu mengeluarkan banyak energi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Bai Susu. Sumber daya yang kamu berikan kepadaku sebelumnya tidak cukup. Bai Susu memutar matanya setelah mendengar itu. Sekecil itu. Ya Tuhan, aku sudah memberimu banyak. Oke. Mengapa aku merasa kamu seperti lubang tanpa dasar? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Yan Ruyu bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Lagi pula, Lin Suan tidak memiliki hambatan apapun sekarang. Dia tidak perlu memahami dausurgawi tertinggi. Dia bisa menerobos untuk menjadi kaisar kuasi. Oleh karena itu, ia hanya perlu mengumpulkan sumber daya. Lin Suan berkata bahwa ia secara alami membutuhkan energi. Semakin banyak energi, semakin baik. Kakak Suan, apakah kamu punya target? Kami semua dapat membantu Anda. Benar sekali, nak. Kemana kamu akan menjelajah? Katak dan yang lainnya bertanya. Kata Bai Susu, bintang kaisar yang terkubur. Banyak sumber daya telah diambil oleh berbagai klan dan sekte besar. Oleh karena itu, saya merasa kita harus pergi ke dunia lain untuk melihatnya. Mungkin kita bisa menyerang lebih banyak dunia. Selanjutnya, Alu Ringtot dan yang lainnya mengungkapkan pikiran mereka. Lin Suan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kalian semua terlalu lambat. Lambat, Bai Susu memutar matanya. Aku sudah menceritakan semuanya kepadamu secepat yang aku bisa. Setelah menyerang dunia tersebut, Anda dapat menyerap sumber daya di dunia tersebut. Anda sebenarnya mengira itu lambat. Saat dia berkata demikian, dia memegang dahinya dengan telapak tangannya dan mendesah. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Kamu bisa pergi dan mencuri dari klan kaisar. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Naga merah dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Namun, mata Lin Suan berbinar. Dia duduk tegak dan senyum muncul di wajahnya. Susu, itu ide yang bagus. Itu adalah klan kaisar. Apa? Bai Susu hampir pingsan setelah mendengar itu. Lin Suan, aku hanya mengatakannya dengan santai. Anda benar-benar ingin menyerang klan kaisar? Klan kaisar telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dan memiliki senjata kaisar. Jika mereka benar-benar putus asa, pihak lain bahkan mungkin akan membangkitkan senjata ekstrim mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung kalau begitu? Naga merah juga terkejut. Sialan, nak, kau terlalu membesar-besarkan masalah. Katak itu senang. Dia berkata, aku mendukungmu. Klan kaisar agung mana yang ingin kau serang? Minggir. Yan Ruyu dan Murong King Cheng juga mencoba membujuknya. Namun, Lin Suan berkata, tidakkah menurutmu dinasti sepuluh ribu naga terlalu sombong? Mereka selalu datang untuk menyerangku. Lagipula, Wan Long Chow dan aku sudah menjadi musuh bebuyutan. Mereka juga tidak akan membiarkanku pergi. Kalau begitu, mengapa mereka tidak bisa menjadi sasarannya? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Yan Ruyu menarik napas dalam-dalam. Kau benar-benar ingin menyerang dinasti sepuluh ribu naga? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Bukan, bukan dinasti sepuluh ribu naga, tetapi makam kaisar naga. Makam kaisar agung. Murong King Cheng terkejut, begitu pula yang lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan bukan saja punya rencana terhadap klan kaisar, dia bahkan punya rencana terhadap kaisar agung. Ini terlalu gila. Lin Suan punya pikirannya sendiri. Dinasti sepuluh ribu naga memang hina. Mereka adalah musuh bebuyutan, dan dia telah membunuh pangeran naga. Terlebih lagi, dia telah menyinggung kaisar naga sembilan puluh ribu tahun yang lalu. Karena dia sudah menyinggung pihak lain, dia mungkin juga akan bertindak habis-habisan dan menyerang makam pihak lain. Makam kaisar agung pastinya dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Lin Suan dapat menyerangnya, maka dia akan mampu memperoleh kekuatan yang sangat besar. Selanjutnya, ia dapat mengembangkan benih api ilahinya. Lin Suan membuat keputusan. Ayo kita lakukan. Selanjutnya, kita akan menyerang makam kaisar naga. Murong King Cheng dan yang lainnya menjadi gila. Mereka membujuknya bahwa itu terlalu berbahaya. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia teguh pada pikirannya. Beberapa hari kemudian, naga merah dan yang lainnya tidak punya pilihan selain setuju. Murong King Cheng berkata, Baiklah, Saudara Suan, aku mendukungmu. Aku akan pergi bersamamu. Yan Ruyu juga mengangguk. Makam kaisar agung, aku benar-benar menantikannya. Ikutlah denganku. Tentu saja, Lin Suan berkata sambil tersenyum, kalian berdua harus pergi. Lagi pula, anda harus membawa senjata ekstrim. Lin Suan hanya memiliki setengah senjata ekstrim di tangannya. Dia tidak bisa menang sama sekali. Oleh karena itu, kali ini, ia harus mencari lebih banyak orang. Adapun manfaatnya, mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan dari makam tersebut. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kita harus merencanakannya dengan matang. Baik Susu juga mengatakan bahwa dinasti 10.000 naga memiliki banyak sekutu. Jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain juga dapat memanggil banyak senjata ekstrim. Yan Ruyu berkata, itu belum tentu benar. Jika kita memiliki keunggulan absolut, keluarga dan sekte lain mungkin tidak akan banyak membantu. Lagi pula, jika makam itu kita buka, mereka pun bisa masuk dan mendapat bagian dari hasil jarahannya. Oleh karena itu, selama kita tangguh, orang-orang itu mungkin hanya menunggu dan melihat saja. Lin Suan mengangguk, Ruyu benar, aku rasa itu juga mungkin. Bagaimana dengan ini? Hubumi keluarga Ye dan tanyakan apakah mereka ingin bergabung. Juga, kumpulkan kekuatan persatuan ilahi. Ada pun yang lain, jangan beritahu mereka untuk saat ini. Kita harus melancarkan serangan dahsyat. Kita akan mengejutkan mereka. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Baik Susu mengangguk. Dia dan naga merah pergi untuk mengumpulkan sekutu persatuan ilahi. Yan Ruyu bertugas mengumpulkan kekuatan. Sedangkan untuk Murong King Cheng, dia pergi ke keluarga Ye untuk berdiskusi dengan mereka. Pada saat yang sama, mereka mengirim orang untuk mengumpulkan informasi tentang dinasti 10 ribu naga dan keluarga serta sekte lainnya. Mereka menunggu waktu yang tepat. Lin Suan bertanggung jawab atas persatuan ilahi. Pada saat yang sama, ia keluar dari waktu ke waktu untuk menarik perhatian dunia. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi yang lain untuk bertindak. Lin Suan sebelumnya tidak pernah terluka parah dan telah menyesuaikan kondisinya. Oleh karena itu, dia berjalan-jalan di sekitar kota kuno Saint-Origin saat dia tidak melakukan apapun. Banyak sekali orang jenius berkumpul di kota kuno. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka terkejut. Lihat? Itu Lin Woody. Dia adalah sosok yang seperti dewa. Konon katanya dia adalah juara ujian transformasi naga. Tidak hanya itu, tahukah Anda tentang pertempuran sebelumnya? Saat Lin Woody keluar dari alam dao ekstrim, dia dikepung. Dinasti 10 ribu naga, rumah ungu, suku gagak emas, dan gunung abadi semuanya telah mengirim para ahli untuk membunuhnya. Itu adalah pertempuran yang menggemparkan. Dalam beberapa tahun terakhir, senjata dao ekstrim telah muncul. Namun, pada akhirnya, Lin Woody kembali hidup-hidup. Dikatakan bahwa semua orang yang dikirim oleh suku gagak emas telah meninggal. Hanya satu dari sepuluh utusan dari gunung abadi yang tersisa. Purple Mansion dan Tentousan Dragon dinasti juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Juara ganda istana ungu, Siu Ying, telah tewas. Yao Guang terluka parah. Dinasti 10 ribu naga bahkan lebih buruk. Konon salah satu leluhur mereka terluka parah. Mereka hampir mati. Seruan keterkejutan terdengar sili berganti. Sebenarnya, bukan hanya kota kuno itu saja. Seluruh burial Earthstar tahu tentang ini. Tentu saja, Lin Xuan telah meminta Divine Union untuk merilis berita ini. Dia ingin menamparkan wajah orang-orang ini. Pada saat yang sama, ia ingin mengintimidasi dunia. Ia ingin memberi tahu semua orang tentang konsekuensi dari tindakannya yang menyinggung perasaannya. 5442 Ketika hasil pertempuran ini tersebar, seluruh burial Earthstar tercengang. Semua orang ketakutan. Lin Woody benar-benar terlalu menakutkan. Dia adalah Raja Iblis nomor satu. Tidak seorang pun dapat memprovokasi dia. Warga burial Earthstar bahkan makin ketakutan. Keluarga-keluarga purbakala terpencil dan sekte-sekte besar merasakan kulit kepala. Mereka mati rasa. Para jenius muda juga tercengang. Si Yu Ying telah terbunuh. Si Yu Ying adalah salah satu dari sepuluh eksistensi teratas di stasiun naga visual. Dia begitu kuat sehingga banyak orang mengaguminya. Namun, orang seperti itu telah mati di tangan Lin Xuan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah hanya utusan nomor satu dari gunung abadi yang tersisa. Sembilan lainnya semuanya gugur. Mereka semua adalah juara ganda. Banyak orang ketakutan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Lin Xuan keluar, mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Musuh-musuh semuanya berlarian jauh, tidak berani keluar. Hanya beberapa jamaah yang menatapnya dengan mata berbinar-binar. Orang-orang dari Serikat Dewa sangat bersemangat. Para jenius muda semuanya berlarian untuk menjadi pengikut Lin Xuan. Akan tetapi, para patriar keluarga persatuan ilahi dan generasi tua yang sangat menakutkan menghirup udara dingin. Hari-hari ini, mereka telah menerima perintah untuk menuju ke markas besar di Fine Union. Ketika mereka tiba, Bai Susu memberitahu mereka sebuah berita yang menggemparkan. Mereka akan menyerang makam Kaisar Naga. Sungguh tidak masuk akal. Itu adalah makam seorang Kaisar Agung. Apakah ini Idilin Gongsi? Benar sekali. Bai Susu mengangguk. Masalah ini benar-benar rahasia. Tidak seorang pun diizinkan membicarakannya. Jika tidak, mereka tahu konsekuensinya. Tentu saja, mereka telah berada dalam persatuan ilahi begitu lama. Apakah mereka telah dianiaya? Begitu makam Kaisar Agung dibuka, mereka juga dapat berbagi sumber daya di dalamnya. Kami mengerti. Patriar keluarga Nalan berdiri dan berkata, Saya bersedia mengikuti Lin Gongsi. Itu sudah pasti. Keluarga Dugu, keluarga Naga Api, Aula Kehidupan Abadi, dan Istana Dewa Api semuanya mengangguk setuju. Yang lain juga menarik napas dalam-dalam. Mereka telah memutuskan untuk mengikuti Lin Xuan dan menyerang makam Kaisar Agung. Di sisi lain, Yan Ruyu juga memobilisasi sumber daya dengan cepat. Ini karena mereka mungkin harus menggunakan senjata ekstrim berkali-kali. Setiap kali ia menggunakan senjata tingkat ekstrim, jumlah energi yang dibutuhkan terlalu besar. Untungnya, ada banyak keluarga kuno dan sekte besar di persatuan ilahi. Lebih jauh lagi, klan dan sekte ini menguasai banyak sumber daya dunia, yang dapat mereka mobilisasi dengan mudah. Yan Ruyu tahu bahwa kali ini, kemungkinan besar senjata ekstrim akan pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, dia harus mempersiapkan diri sedikit lebih banyak. Adapun King Cheng, dia pergi ke klan Ye dan dipanggil secara pribadi oleh klan Ye. Dia tidak berani ceroboh. Ini adalah Dao Kompanion Lin Xuan, dan dia juga salah satu dari sepuluh teratas dalam ujian transformasi naga. Itu adalah Phoenix tujuh warna. Luo Yunyang tidak tahu apakah pihak lain mewakili suku Phoenix atau persatuan ilahi. Ketika Murong King Cheng tiba, dia tidak ragu-ragu dan langsung menyatakan tujuan kunjungannya. Patriar klan Ye tercengang. Anak-anak muda ini terlalu berani. Mereka benar-benar berani menyerang klan Kaisar Agung. Bukankah itu terlalu berisiko? Kepala keluarga Ye mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya apakah Lin Xuan telah memperoleh tempat pertama dalam ujian transformasi naga dan melukai pengadilan seribu naga. Apakah dia pikir dia dapat sepenuhnya mengambil alih klan Kaisar Agung? Klan Ye juga merupakan klan besar, jadi mereka tentu tahu betapa mengerikan fondasi klan Kaisar Agung. Peri King Cheng, kita harus membicarakan masalah ini. Seseorang, tolong kirim peri King Cheng untuk beristirahat. Murong King Cheng beristirahat di klan Ye selama tiga hari. Patriar klan Ye pergi untuk membicarakan masalah ini dengan para tetua inti dan tetua Taihang. Para tetua tertinggi dan para ahli semuanya menghirup udara dingin. Setelah tiga hari berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak bergerak. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak kekhawatiran. Yang lebih penting, Ye Udao masih dalam pengasingan dan belum keluar. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Pada hari keempat, kepala keluarga Ye mengundang murong King Cheng. Dia berkata, saya khawatir klan Ye tidak akan mengambil tindakan dalam masalah ini. Namun, jangan khawatir, peri King Cheng. Jika persatuan ilahi dalam bahaya, klan Ye akan membantu bila diperlukan. Baiklah, aku mengerti. Murong King Cheng mengangguk. Dia kemudian kembali untuk memberitahu Lin Suan berita itu. Lin Suan menyipitkan matanya saat mendengar ini. Dia juga tahu bahwa tidak akan mudah untuk mengundang klan Kaisar Agung lainnya. Bagaimanapun, ini adalah serangan langsung terhadap makam kuno seorang Kaisar Agung. Dia berkata, King Cheng, pergilah ke klan Phoenix. Aku yakin klan Phoenix akan setuju. Murong King Cheng kembali ke klan Phoenix dan menemukan Phoenix tua dan patriar klan Phoenix. Ini menjelaskan apa yang mereka pikirkan. Klan Phoenix tentu saja terkejut dan mempunyai berbagai macam ide. Beberapa orang merasa bahwa mereka dapat bergabung dengan Serikat Dewa. Bagaimanapun, Murong King Cheng adalah anggota klan Phoenix. Dia juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan persatuan ilahi. Mungkin Istana Seribu Naga juga membenci mereka. Tentu saja, Murong King Cheng juga tidak akan memiliki niat baik terhadap klan Phoenix. Tentu saja, beberapa orang juga merasa bahwa ini bukan saat yang tepat untuk berselisih sepenuhnya dengan pengadilan Seribu Naga. Phoenix tua dan patriar klan Phoenix mendiskusikan hal ini dan akhirnya memutuskan untuk mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik ke sana. Ini dianggap dukungan. Namun, para prajurit Kaisar Agung tidak mau pergi. Bagaimanapun, putri mereka, Feng Jiu, masih menjalani ujian kaisar kuno di klan Phoenix. Oleh karena itu, mereka harus melindungi klan mereka. Namun, mereka memang telah mengambil keputusan kali ini. Mereka tidak hanya menyediakan sejumlah besar sumber daya untuk menghidupkan kembali Menara Desolate Kuno, tetapi mereka juga menyediakan sejumlah besar sumber daya. Mereka juga mengirim banyak pembangkit tenaga listrik dari klan Phoenix. Murong King Cheng membuat kesepakatan dengan mereka dan kembali. Lin Xuan menganggup ketika mendengar berita itu. Ini sudah dianggap sebagai situasi yang sangat bagus. Pada saat yang sama, dia juga menghubungi orang-orang dari pengadilan surgawi dan platform abadi bintang 9 dari dinasti abadi Yuhua. Berbagai golongan berkumpul menuju persatuan ilahi. Akhirnya, hari itu tiba dan Lin Xuan merasa sudah waktunya. Melalui penyelidikan orang-orang yang dikirimnya, pengadilan seribu naga telah kembali dan memulihkan diri. Klan lain juga menderita kerugian besar. Orang-orang ini tidak akan bisa bergabung untuk sementara waktu. Sudah waktunya untuk menyerang. Mereka telah menyiapkan sejumlah besar susunan transportasi dan siap untuk berteleportasi kapan saja. Di sisi lain, Lin Xuan, Murong King Cheng dan yang lainnya juga telah melayang ke langit dan menuju makam kuno Kaisar Naga. Beberapa makam kuno Kaisar Agung berada di klan raja. Tentu saja, ada juga yang tidak. Sebaliknya, Kaisar Agung secara pribadi telah memilih tempat dengan Feng Shui yang baik untuk dimakamkan setelah kematian. Makam kuno Kaisar Naga tidak berada di klan raja. Melainkan di tempat lain, ada penjaga makam dan longmu secara pribadi menjaganya. Tempat ini sangat misterius. Bahkan di klan naga, hanya sedikit orang yang mengetahuinya selain longmu. Pusat kekuatan lainnya pun tidak mengetahui hal itu. Bahkan lebih mustahil bagi klan lain untuk mengetahuinya. Namun, Lin Suan sebelumnya pernah bertarung dengan longmu dan bahkan melukainya, meninggalkan ki pedang yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Oleh karena itu, Lin Suan dapat mengandalkan ki pedang ini untuk mencarinya. Sebenarnya, Lin Suan telah merasakannya sejak lama. Pedang ki yang besar itu telah berhenti di suatu tempat. Jelas, longmu telah kembali ke makam kuno untuk memulihkan diri. Lin Suan sudah mengingat tempat itu. Kali ini, dia akan menuju ke sana. 5.443 Tanah Tian Suan, salah satu jalan utama di atas tanah pemakaman. Ada sebuah pegunungan di Tanah Tian Suan yang tampak sangat biasa. Namun, Lin Suan merasa bahwa aura jiwa pedang naga besar telah berhenti di sini. Apakah ini tempatnya? Katak itu mengerutkan kening dan berkata, Nak, apakah kamu salah? Itu adalah kaisar agung klan naga kuno. Apakah dia dimakamkan di tempat yang biasa seperti itu? Namun, Lin Suan menyipitkan matanya. Kekuatan reinkarnasi di matanya mulai berkembang saat dia melihat ke segala arah. Di sisi lain, naga merah juga curiga. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera melihat sekeliling. Dia mendarat di tanah dan mencari gunung dan sungai. Kemudian, dia terbang ke langit dan berseru pelan. Ada formasi tak tertandingi di sini yang meliputi segalanya. Benar saja, cahaya reinkarnasi di mata Lin Suan terus bermekaran. Dia mengatakan bahwa memang ada suatu formasi yang tiada taraf, dan sangat mengerikan. Murong King Cheng dan yang lainnya juga tersentak setelah mendengar ini. Yan Ruyu mengerutkan kening. Apakah ini formasi yang didirikan oleh kaisar agung? Jika demikian, kita tidak bisa masuk sama sekali. Lin Suan mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau itu formasi yang dibentuk oleh kaisar agung? Kali ini kami membawa beberapa senjata Supreme Dao. Dan kekuatan yang cukup. Jika kita menyerang bersama, kita pasti bisa membuka tempat ini. Benar sekali, Murong King Cheng juga mengangguk. Karena mereka sudah menemukan tempatnya, mari kita bergerak. Selanjutnya, mereka menyerang. Menara Desolate Kuno, Trate Hijau, dan Guci Penelan Langit, tiga senjata dao tertinggi muncul seketika. Kemudian, kekuatan mengerikan dari dao tertinggi bersinar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang di tanah Tian Suan merasakannya. Ada kehadiran dao tertinggi di langit. Sial, apa yang terjadi? Sebelum mereka sempat bereaksi, tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan bumi. Seluruh tanah Tian Suan berguncang hebat saat retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di langit. Orang-orang itu semua jatuh ke tanah karena ketakutan. Pada saat ini, terlepas dari keluarga dan sekte kuat di tanah Tian Suan atau binatang iblis di pegunungan tak berujung, mereka semua ketakutan setengah mati. Mereka terus bersujud ke arah kejauhan. Mungkinkah klan Kaisar ingin menghancurkan mereka? Bukan hanya tanah Tian Suan, semua orang di benua lain juga merasakannya. Lagi pula, seluruh Burial Earthstar akan mampu merasakan kehadiran senjata ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya aku telah merasakan Aura Gucci penelan surga. Sialan, itu Lin Woody. Siapa yang akan dia serang? Beberapa musuh bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Itu karena Lin Suan saat ini terlalu menakutkan. Dia sekarang dikenal sebagai Dewa Iblis nomor satu. Dia hanyalah Dewa Pembunuh, dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Namun, ketika mereka merasakannya dengan saksama, mereka mengerutkan kening. Itu karena mereka menyadari bahwa pihak lain tampaknya menyerang dari tanah Tian Suan yang jauh. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada orang di negeri Tian Suan yang memprovokasi dia? Para anggota suku Gagak Emas dan suku Gemini takdir menghela napas lega. Untungnya, mereka tidak menjadi sasaran. Ungu, Klan Gu, dan yang lainnya sangat bingung. Murid-murid dinasti 10.000 naga sangat terkejut dan bertanya-tanya siapa orang malang yang telah menyinggung mereka. Akan tetapi, pupil mata para penguasa suci kuno dari dinasti 10.000 naga menyempit. Benua langit yang mendalam. Mereka mendapat firasat buruk karena makam naga mereka terkubur di sana. Mungkinkah mereka akan menyerang makam naga? Saya merasakan kehadiran beberapa senjata dao tertinggi. Seharusnya tidak, orang itu tidak dapat menemukan makam kaisar naga. Sekadar informasi, makam kaisar naga dilindungi oleh formasi kaisar agung yang tak tertandingi. Klan kaisar besar lainnya bahkan tidak dapat menemukannya, apalagi anak ini. Beberapa tetua tertinggi berdiskusi di sini karena mereka merasa itu tidak mungkin. Retakan tak berujung menyebar di tanah Tian Suan. Kehadiran dao tertinggi menyapu ke segala arah. Tidak seorang pun yang berani datang. Beberapa sosok berdiri di langit. Mereka adalah Lin Suan dan yang lainnya. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dan berseru kaget. Benar saja, ada sebuah formasi. Sebelumnya, mereka menggunakan tiga senjata dao tertinggi untuk melancarkan serangan yang mengguncang dunia. Saat bertabrakan dengan formasi kaisar agung, retakan pun muncul. Susunan kaisar agung bagaikan cermin, yang menghancurkan suatu area. Pemandangan di dalam juga muncul. Setelah Lin Suan dan yang lainnya melihatnya, mereka semakin tercengang. Itu adalah barisan pegunungan biasa, tetapi di dalam formasi itu, itu sama sekali tidak biasa. Di antara langit dan bumi, ada banyak dao agung yang mengelilinginya. Kinaga berubah menjadi bayangan naga yang berkeliaran di antara langit dan bumi, penuh dengan kehadiran ilahi. Di dalamnya, pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit, tanaman-tanaman spiritual ada di mana-mana, dan bunga-bunga berjatuhan di mana-mana. Tempat itu penuh dengan vitalitas tiada akhir, seakan-akan itu adalah tanah keabadian. Katak itu mengamati pemandangan di dalam formasi itu sambil memperhatikan pegunungan biasa di sekelilingnya. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Sial, seperti yang diharapkan dari kaisar agung kuno. Memang, itu dahsyat. Siapa sangka di balik jajaran pegunungan biasa ini, tersembunyi harta karun yang tiada taraf. Hebat, naga merah juga sangat gembira. Pasti ada harta karun yang tak tertandingi di makam kaisar naga. Kali ini, kita kaya. Dalam pemandangan bagaikan surga ini, sebuah sosok muncul. Itu adalah figur lama. Setelah dia muncul, dia menatap ke langit dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Lin Woody, itu kamu. Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Orang ini adalah Tuan Longmu. Saat ini, dia berdiri di makam kaisar naga, benar-benar tercengang. Perlu diketahui, pada masa dinasti Seribu Naga, kurang dari lima orang yang mengetahui tempat ini. Namun sekarang, Lin Woody telah menemukannya. Bagaimana dia melakukannya? Mengapa? Kamu terkejut. Apakah Anda menganggap makam kaisar naga merupakan rahasia tertinggi? Namun sayangnya, saya tahu tentang itu. Sialan, Lin Woody, ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Cepatlah pergi, atau aku akan menghancurkan jiwa bintangmu. Dia benar-benar gila. Jika rahasia ini terbongkar, maka seluruh Burial Earthstar akan mengetahuinya. Selanjutnya, klan kaisar agung lainnya mungkin punya gagasan tentang makam kaisar naga. Jika makam kaisar naga benar-benar dibuka, dia tidak bisa menjelaskannya kepada klan naga. Setelah dia meninggal, dia tidak bisa menjelaskannya kepada kaisar naga. Oleh karena itu, dia meraung dengan gila. Sebelumnya, dia terluka dalam pertempuran dengan Lin Suan, bahkan fondasinya pun terluka. Lagi pula, dia sudah sangat tua dan tidak punya banyak umur lagi. Tetapi sekarang, dia tidak peduli lagi. Dengan lambayan cakar naganya, kekuatan hukum tak terbatas di wilayah kaisar naga mengembun dan formasi yang rusak pun meledak seketika. Dalam sekejap, ia menyerbu ke arah Lin Suan. Upil mata Lin Suan dan yang lainnya mengecil. Mereka segera menggunakan senjata ekstrim mereka untuk bertabrakan. Dengan suara berdenting, suara lain yang menggetarkan bumi pun terdengar. Benua Tian Suan terus berguncang seolah dunia akan hancur. Pada saat ini, semua orang di Burial Earthstar juga terkejut. Pertarungan Dao Ekstrim Mereka yang berasal dari klan Monark menjadi gila karena mereka jelas merasakan bahwa satu pihak adalah kekuatan dari Devoring Heavenjar. Ini adalah Lin Woody. Siapa pihak lainnya? Banyak orang siap untuk pergi dan menonton. Para tetua tertinggi dinasti 10.000 naga juga terangkat ke udara. Mereka tercengang. Sial, tidak bagus. Dinasti 1000 naga, dengarkan perintahku, serang bersama. Suara keras terdengar di dinasti 1000 naga. Pada saat ini, para murid muda dinasti 1000 naga tercengang. Sial, apa yang terjadi? 5.444 Seluruh istana 1000 naga menjadi heboh. Sejumlah besar ahli klan naga terbang ke langit dan mengikuti tetua agung. Mereka yang belum dewasa tinggal di sini untuk menjaga. Formasi kaisar agung dari istana 1000 naga diaktifkan dan mengisolasi segalanya. Orang-orang di bintang kaisar terkubur juga tercengang. Apa yang terjadi hingga pengadilan 1000 naga bertindak begitu gila? Mereka tampaknya menuju ke tanah Tian Suan. Mungkinkah mereka akan membunuh Lin Woody lagi? Mustahil, pengadilan 1000 naga tidak memiliki kemampuan ini. Lin Woody telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Terlalu sulit bagi pengadilan 1000 naga untuk membunuh Lin Woody sendirian. Tetapi mengapa saya merasakan niat membunuh ini seolah-olah mereka mempertaruhkan nyawa mereka? Banyak sekali pakar yang berdiskusi dengan suara pelan. Bahkan mereka yang berasal dari keluarga kaisar agung pun terkejut. Misalnya, mereka yang berasal dari klan Kun Peng mengerutkan kening. Ini adalah tanah Tian Suan. Yang mulia, apakah Anda merasakan kehadiran yang istimewa? Para leluhur ilahi itu memandang Kun Peng Zi. Kun Peng Zi juga mengerutkan kening. Sebuah tanah harta karun suci tampaknya telah muncul di tanah Tian Suan. Informasi di dalamnya terlalu mengerikan. Bukan hanya mereka saja, klan kilin api pun demikian. Cahaya dingin keluar dari mata roh api. Ayo kita pergi dan lihat. Mereka terbang ke langit. Pada saat ini, banyak sekali orang yang mengikuti mereka. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di benua Tian Suan. Meskipun orang-orang dari Istana Seribu Naga gila, mereka tetap tidak mengerti mengapa tetua meminta mereka pergi ke tanah Tian Suan. Selama proses transportasi, sang tetua mengatakan bahwa makam kuno kaisar naga telah dibuka di tanah Tian Suan. Lin Woody ingin menyerbu makam kuno. Begitu dia mengatakan hal ini, para ahli klan naga yang mengikuti mereka menjadi benar-benar gila. Apa? Makam kuno kaisar naga? Itu ada di sana. Sial, tak seorang pun diizinkan masuk. Membunuh. Bunuh Lin Woody. Dengan mata merah, mereka menyerbu dengan gila-gilaan. Saat Istana Seribu Naga terbang, mereka mengaktifkan formasi yang tak tertandingi dengan kecepatan ekstrim. Tak lama kemudian, mereka tiba di tanah Tian Suan dan mengeluarkan gelombang raungan naga. Lin Woody, jika kau berani bertindak berani, kami akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Saat 10 ribu naga meraung, semua orang di tanah Tian Suan menjadi gila. Klan naga juga datang. Lalu mereka pingsan karena ketakutan. Itu karena selain klan naga, klan Kilin, dan klan Kun Peng semuanya telah tiba. Klan Gu telah tiba, Istana Zi telah tiba, dan klan-klan Purbakala jauh lainnya serta sekte-sekte yang tiada taraf semuanya telah tiba. Pada saat ini, semua tokoh terkemuka di bintang kaisar terkubur telah berkumpul di tanah Tian Suan. Tanah Tian Suan sendiri juga memiliki banyak keluarga dan sekte terkemuka. Mereka telah bergerak. Mereka tiba di sekitar wilayah kaisar naga. Tentu saja mereka tidak berani terlalu dekat. Aura di depan terlalu menakutkan, tetapi mereka masih melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tercengang. Apa yang awalnya merupakan pegunungan biasa telah berubah menjadi surga di bumi? Apa itu tadi? Mengapa saya merasakan kekuatan kaisar yang tak terbatas? Mereka belum memikirkan makam kaisar naga. Lagipula, makam kaisar naga belum pernah muncul sebelumnya. Tiba-tiba, mereka melihat ruang di hadapan mereka terkoyak saat puluhan ribu naga turun. Seratus ribu ahli dinasti naga. Keluarga-keluarga kuno ini terkejut. Mereka datang begitu cepat. Naga merah dan yang lainnya juga mengerutkan kening, tetapi Lin Suan tetap tidak tergerak. Ekspresinya tenang karena semuanya berjalan sesuai rencananya. Jika dia menyerang makam kaisar naga, pihak lain pasti akan datang. Karena itu, dia tidak terkejut. Guru Longmu. Setelah tiga tetua tertinggi yang memimpin turun, mereka langsung bertanya apa yang sedang terjadi. Longmu berkata dengan dingin, hentikan mereka dan jangan biarkan siapapun masuk. Jangan khawatir, ini adalah wilayah kaisar naga, tidak seorang pun bisa masuk. Tiga tetua tertinggi mengarahkan pedang mereka ke depan. Prajurit elit klan naga lainnya juga meraung ke langit. Mata mereka yang dingin menatap segala hal. Enyah, raungan marah puluhan ribu naga terdengar bagai jutaan petir di angkasa. Pada saat ini, sembilan langit dan sepuluh bumi hancur. Keluarga-keluarga purbakala terpencil itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mereka melangkah mundur lagi. Pada saat ini, klan Kunpeng, klan Kilin, keluarga Gu, dan Sea Mansion semuanya telah tiba. Mereka juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka semua adalah klan kaisar. Mereka berteriak kaget, mungkinkah itu makam kaisar naga? Di belakang mereka terdapat keluarga-keluarga zaman kuno terpencil dan sekte-sekte yang tak tertandingi, seperti klan gagak emas dan klan angin. Mereka pun terkejut ketika mendengarnya. Makam kaisar naga, makam kaisar agung, itu telah muncul. Dan Lin Suanlah yang melakukannya. Tidak heran pemandangannya begitu mengejutkan. Tidak heran dinasti seribu naga begitu gila. Makam kaisar naga hampir terbuka. Lin Woody ini terlalu berani. Orang-orang dari klan gagak emas merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Klan kaisar besar lainnya juga memperlihatkan ekspresi serius. Orang-orang dari keluarga Ye menghela nafas. Mereka sudah tahu tentang ini sejak lama, tetapi mereka tidak berpartisipasi karena mereka memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Di sisi lain, gua kilin api dan klan kaisar lainnya terkejut. Hebat, jika makam kaisar kuno bisa dibuka. Maka pastilah di dalamnya terdapat harta karun yang tak terhitung banyaknya. Setelah mereka mendapatkannya, mereka pasti dapat meningkat pesat. Yang lebih penting, ini bukan makam klan mereka, jadi mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Fire Kilin mencibir, klan naga benar-benar tidak beruntung. Bahkan makam kaisar naga pun ditemukan. Di sisi lain, orang-orang dari klan Kunpeng mengerutkan kening. Mereka juga merupakan klan kaisar. Makam kaisar mereka tersembunyi dengan sangat baik dan dilindungi oleh formasi kaisar. Bahkan seorang kaisar batas tidak dapat menemukannya. Kecuali kaisar lain muncul, mereka tidak akan menemukannya. Tapi sekarang, bagaimana Lin Suan menemukannya? Sebenarnya, Lin Suan dapat menemukannya secara kebetulan. Jika dia tidak melukai Longmu dan meninggalkan aura roh pedang naga agung di tubuh Longmu, dia tidak akan dapat menemukannya. Dia mungkin tidak akan menemukannya. Tentu saja tidak seorang pun tahu tentang ini. Jika Longmu tahu, dia mungkin tidak akan menyerang Lin Suan bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Lin Woody, cepatlah pergi. Aku bisa melupakan masa lalu. Jika kau berani melangkah maju lagi, aku akan menghancurkan jiwamu. Leluhur ilahi klan naga meraung dengan gila. Mereka benar-benar gila. Makam kaisar nagaku bukanlah sesuatu yang bisa kau masuki. Sekarang, pergilah. Raungan marah lainnya. Diagram 10.000 naga muncul dan melayang di antara langit dan bumi. Diagram itu meminjam kekuatan wilayah naga dan meletus sepenuhnya. Seolah-olah akan dihidupkan kembali. Melihat pemandangan ini, yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dinasti seribu naga tidak bermaksud menahan diri sama sekali. Lin Suan mendengus dingin. Tiga senjata ekstrim juga muncul di atas kepala mereka untuk memblokir diagram 10.000 naga. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Dinasti seribu naga, saat kau mengejarku, apakah kau pikir hari ini akan tiba? Kamu mencoba membunuhku beberapa kali, dan setiap kali, kamu akan bergabung dengan orang lain untuk membunuhku. Hari ini, saatnya aku memberitahumu konsekuensi karena telah menyinggungku. Hari ini, saya harus memasuki makam Kaisar Naga. Suaranya nyaring, dan matanya dipenuhi dengan cahaya yang tak tertandingi. Hanya kamu, Lord Longmu mencibir. Nak, aku ceroboh terakhir kali, tapi sekarang, di wilayah Kaisar Naga, kau tidak punya hak untuk bertindak kejam. 5.445 Pusat-pusat kekuatan 10.000 Dragon Court memancarkan aura tak berujung. Senjata ekstrim, 10.000 gambar naga, berputar di langit, memancarkan cahaya mengerikan yang menekan segalanya. Selain itu, para tokoh kuat dari Ras Naga ini juga memiliki beberapa senjata suci di tangan mereka, serta harta karun magis lainnya. Mereka menghadapi musuh besar. Lin Suan mencibir. Apakah menurutmu hanya sedikit dari kita yang datang kali ini? Lucu sekali. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang melesat ke langit, berputar di antara langit dan bumi. Seluruh burial Earth Star dapat melihatnya. Itu seperti matahari. Kekosongan di sekitarnya terus pecah, dan suara gemuruh dahsyat pun mulai terdengar. Satu demi satu, portal teleportasi muncul. Kemudian, satu demi satu sosok muncul di portal teleportasi super. Mereka bagaikan dewa-dewa jahat, berdiri di atas sembilan langit. Aura mereka yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kekuatan yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka berasal dari persatuan ilahi. Mereka menyadari bahwa mereka memang berasal dari persatuan ilahi. Keluarga Nalan, keluarga Dugu, Ras Naga Api, dan bahkan orang-orang dengan fondasi abadi bintang sembilan muncul. Orang-orang ini telah mengirimkan para ahli terkemuka dengan senjata suci yang kuat. Setelah mereka muncul, mereka menyapu area tersebut. Tidak hanya itu, orang-orang dari pengadilan surgawi juga datang. Ras Phoenix juga mengirim para ahli. Kedua kekuatan ini bahkan lebih mengerikan. Mereka muncul di atas sembilan langit. Mereka berhadapan dengan sepuluh ribu Dragon Court. Sepuluh ribu Dragon Court mengerutkan kening. Meskipun mereka adalah ras raja dan memiliki fondasi yang kuat, Divine Union saat ini sangat kuat. Namun, Divine Union saat ini berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Terlebih lagi, Lin Suan memiliki tiga senjata kelas ekstrim. Ada begitu banyak ahli. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan. Sialan! Para naga dari sepuluh ribu Dragon Court menggertakkan gigi mereka. Tanpa mereka sadari, Lin Woody telah berkembang sampai sejauh itu. Bahkan ras raja pun ketakutan. Klan dan sekte lain pun ikut menghirup udara dingin. Lin Woody ini sungguh bukan orang yang bisa dianggap enteng. Panggil ras naga. Longmu mendengus dingin. Sepuluh ribu naga meraung. Mereka juga memanggil ras naga. Pengadilan sepuluh ribu naga merupakan cabang dari ras naga. Selain itu, ada ras naga lainnya. Misalnya, ras naga laut, ras naga petir, ras naga angin, dan seterusnya. Pada saat itu, mereka semua dipanggil. Kedua belah pihak saling berhadapan dan pertempuran besar akan segera terjadi. Keluarga dan sekte lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pertarungan seperti itu setara dengan pertarungan dua ras raja. Ia pasti bisa menyapu semuanya. Jika dia berlari lebih lambat lagi, dia mungkin akan hancur menjadi abu. Lin Woody, beraninya kau menyerang makam kaisar naga dari dinasti seribu naga. Berlututlah dan terima kematianmu. Sang penguasa laut naga meraung marah. Putranya juga telah meninggal di tangan pihak lain. Pada saat ini, matanya merah. Lin Xuan mendengus dingin. Aku telah berkata bahwa dinasti sepuluh ribu naga milikmu telah mencoba membunuhku berkali-kali dan kini kau harus menanggung amukanku. Tujuanku hari ini adalah menghukumu dan membuka makam kaisar naga. Mencari kematian, menyerang. Longmu meraung marah. Makhluk-makhluk kuat dari ras naga menyerbu dengan panik. Di sisi lain, para anggota persatuan ilahi juga bergerak. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Segala macam hukum muncul satu demi satu, menyapu sembilan surga. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bukannya mereka tidak pernah mengalami pertempuran hebat sebelumnya. Faktanya, mereka yang datang ke sini semuanya adalah ahli tingkat atas dan Sein yang menakutkan. Mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, tidak ada satupun yang sama seperti ini. Pertempuran macam apa ini? Ini adalah pertarungan antara dua orang setingkat klan kaisar. Dengan begitu banyak Sein yang menyerang pada saat yang sama, momentumnya benar-benar mengerikan. Bahkan mereka dari klan kaisar agung pun menghirup udara dingin. Selama bertahun-tahun, klan kaisar agung mereka agung dan perkasa, eksistensi terkuat di alam semesta. Tidak seorang pun berani menantang mereka. Bahkan keluarga-keluarga kuno itu harus menundukkan kepala di hadapannya. Selain itu, meskipun klan kaisar besar lainnya saling bertarung, namun tidak pernah sampai pada titik perpecahan. Belum lagi menyerang seperti ini tanpa peduli konsekuensinya. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika mereka melihat pertempuran ini, mereka juga terkejut. Sudah berapa tahun mereka tidak merasakan ketakutan seperti itu. Mereka menatap satu orang di antara jutaan orang, Lin Woody. Apakah pemuda ini akan menyapu seluruh Burial Earthstar sendirian? Apakah dia sudah berani memulai perang dengan klan kaisar besar? Siapakah yang mampu menekannya di masa depan? Haruskah mereka bergerak? Para jenius muda dari Istana Ungu dan Gua Apikilin memandang para tetua mereka. Pada saat ini, mereka harus bergabung dengan dinasti 10.000 naga untuk menyerang Lin Woody. Mereka harus memberitahu semua orang tentang kekuatan klan kaisar. Jika tidak, reputasi mereka akan anjlok di masa mendatang. Namun, leluhur ilahi dari Istana Ungu dan klan Kilin mengerutkan kening. Tatapan mereka tidak yakin. Mereka tidak bergerak. Sejujurnya, mereka harus membantu dinasti 10.000 naga. Klan kaisar tidak boleh ditantang. Namun, situasinya sekarang benar-benar berbeda. Lin Woody terlalu kuat. Mungkin dia benar-benar bisa membuka makam kuno itu. Begitu tempat ini dibuka, semua orang bisa masuk. Dengan demikian, mereka juga akan bisa memperoleh kesempatan. Terlebih lagi, bahkan jika dinasti 10.000 naga ingin membalas dendam, mereka hanya akan mencari Lin Suan, yang telah membuka makam kuno. Terlebih lagi, ini adalah era persaingan yang hebat. Di era ini, pasti akan ada kaisar agung yang naik ke puncak. Oleh karena itu, klan-klan besar ini bertempur lebih sengit pada era ini dibandingkan era lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak ingin membantu dinasti 10.000 naga. Tentu saja, mereka tidak akan membantu Lin Woody. Mereka hanya ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Setelah pemenangnya ditentukan, mereka dapat bergerak. Membunuh. Naga merah memimpin orang-orang dari suku naga laut hitam dan menyerang suku naga laut. Kedua belah pihak juga merupakan musuh bebuyutan. Niat membunuh mereka membumbung tinggi saat kedua suku naga besar itu saling bertarung. Momentumnya hebat. Di sisi lain, Bai Susu memimpin orang-orang dari persatuan ilahi dan menyapu ke segala arah. Pertarungan antara kedua pihak sungguh sengit. Dalam sekejap, sulit menentukan pemenang dan pecundang. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka berasal dari suku kaisar. Namun, pada saat ini, mereka tidak mampu menekan pihak lain dan malah terikat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka tidak berani membayangkan. Longmu juga berteriak dingin dan sepenuhnya terbangun. Diagram 10.000 naga Dengan suara gemuruh, kekuatan tak terbatas melonjak keluar dari wilayah naga. Suku naga juga mengambil sejumlah besar kekuatan. Di langit berbintang di atas sembilan langit, bintang-bintang hancur dan berubah menjadi bubuk. Kekuatan langsung melonjak ke diagram 10.000 naga. Pada saat ini, diagram 10.000 naga meletus sepenuhnya. Semua orang terlempar dan memuntahkan darah. Yang lain ketakutan. Beberapa anggota suku kaisar juga buru-buru mundur. Mereka menggunakan senjata ekstrim untuk membela diri. Diagram 10.000 naga telah sepenuhnya bangkit. Serangan senjata ekstrim sudah cukup untuk mengubah sekte manapun menjadi abu. Orang-orang dari persatuan ilahi ketakutan. Di bawah kekuatan ini, mereka tidak bisa melawan. Lin Xuan mendengus dingin. Bangun sepenuhnya. Menara Desolate. Sambil meraung, Morong King Cheng mengangkat Menara Desolate. Menara Desolate mekar di antara langit dan bumi, memancarkan aura yang sunyi. Kekuatan yang telah mereka persiapkan sebelumnya pun bergerak keluar dengan gila-gilaan. Desolate Tower terus meletus dan terbangun sepenuhnya. 5446. Bertarung di sembilan surga. Keluarga Gu, keluarga Kunpeng, dan keluarga Kaisar Agung lainnya meraung dengan gila. Mereka tidak akan membiarkan pertempuran ekstrim seperti itu terjadi. Di Burit Erstar, setelah kedua senjata ekstrim itu kembali, mereka menghancurkan kehampaan. Mereka datang ke alam semesta, dan pertempuran yang mengejutkan terjadi. Dengan serangan ini, ratusan bintang dan dunia di alam luar langsung berubah menjadi abu. Suatu kekuatan yang amat mengerikan telah terjadi. Semua orang menatap ke langit. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Jika serangan ini mendarat di benua Tianyuan, seluruh benua Tianyuan mungkin akan berubah menjadi abu. Wajah keluarga Kaisar besar tampak dingin. Mereka agung dan perkasa, menguasai delapan wilayah terpencil. Namun, mereka tidak berani melakukan pertempuran ekstrim seperti itu di Burit Erstar. Lagipula, ada terlalu banyak makhluk yang terkubur di sini. Di sini terdapat makam Kaisar Naga, dan mungkin ada makam Kaisar Agung lainnya. Mungkin saja ada orang dari tanah terlarang. Jika mereka benar-benar menyerang orang-orang ini, siapa tahu apa yang akan terjadi. Setelah serangan itu, kedua senjata ekstrim itu terbang kembali. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga memiliki ekspresi yang jelek. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki kekuatan untuk membangkitkan kembali senjata ekstrim. Sialan, kalau begini, mereka akan kehilangan keuntungan di antara mereka. Karena Lin Suan masih memiliki dua senjata ekstrim di sisinya. Teratai hijau menyapu delapan wilayah terpencil, dan banyak ahli klan naga berubah menjadi abu. Gucci penelan langit menelan langit dan bumi, para ahli klan naga itu hampir menjadi gila. Tidak, mereka mundur karena ngeri. Ini adalah pukulan telak, tidak peduli seberapa kuat potret 10 ribu naga, itu tidak dapat memblokir tiga senjata ekstrim. Apakah klan naga akan tamat hari ini? Mereka semua putus asa. Ekspresi longmu juga jelek. Sialan, kalau dia menjadi kuasa kaisar, dia pasti bisa mengalahkan pihak lain dengan potret 10 ribu naga. Namun sangat disayangkan dia hanya bisa melangkah satu kaki dari Saint Rilem. Dia belum menjadi kaisar semu sejati. Tentu saja dia tidak akan membiarkan orang-orang ini masuk dengan mudahnya. Leluhur suci klan naga lainnya berteriak dengan marah, Rekan taois, silakan serang. Rekan taois dari sekte rumah ungu dan keluarga Gu. Rekan taois dari klan Kilin. Mereka mulai panik meminta bantuan. Namun, Kilin api berkata, Maaf, senior klan naga, ini urusan kalian dan Lin Woody. Kami tidak bisa ikut campur. Sekte rumah ungu juga menggelengkan kepala dan tidak menyerang. Pada saat ini, semua orang dari ras naga menjadi gila. Orang-orang sebelumnya tidak lagi bersedia membantu mereka. Longmu juga berteriak dingin. Tidak perlu memohon pada mereka. Mereka hanya akan duduk di puncak gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Jika kita kalah, orang-orang ini akan memasuki makam kuno kaisar naga seperti orang gila. Orang-orang lain yang menyerangnya menghirup udara dingin. Generasi tua mendesah, sedangkan generasi muda putus asa. Kejam sekali. Kedua belah pihak adalah klan kaisar, bukankah seharusnya mereka saling membantu. Namun sekarang, klan kaisaran lainnya benar-benar ingin melahap mereka. Jangan khawatir, gambar 10.000 naga adalah keluarga Tirk. Gambar itu telah berdiri kokoh di alam semesta selama puluhan ribu tahun. Fondasi kita tidak sesederhana itu. Jika Lin Woody ingin memasuki makam naga kaisaran, dia harus membayar harganya. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga semuanya bersemangat. Mereka mengepalkan tangan mereka. Kartu truf kuat apalagi yang Anda miliki. Mereka dipenuhi dengan antisipasi. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang. Itu karena Long Mu telah menyuruh mereka memasuki makam kuno. Apa, orang-orang di dinasti 10.000 naga menjadi gila. Bahkan pupil para tetua agung pun mengecil. Tuanku, kau tidak bisa. Raja naga adalah leluhur kami, dan tak seorang pun boleh mengganggunya. Benar sekali, apa hak Lin Woody untuk memasuki makam naga ke kaisaran kita? Dia tidak layak. Orang-orang itu meraung dengan gila. Long Mu juga berkata, Tentu saja, aku tahu dia tidak layak. Tetapi situasi saat ini adalah krisis terbesar yang pernah dialami dinasti 10.000 naga dalam puluhan ribu tahun terakhir. Tidak pernah ada tiga senjata ekstrim yang melawan kita bersama-sama. Belum lagi, ada keluarga tirk lain yang mengincar kita dengan iri. Kini, dinasti 10.000 naga saja tidak mampu menghentikannya. Namun, Raja Naga tidak hanya meninggalkan dinasti 10.000 naga, tetapi juga makam naga ke kaisaran. Saya penjaga makam dan saya menjaga tempat ini. Namun aku hanya dapat bergerak di sekitar pinggiran makam naga ke kaisaran. Tapi meski begitu, aku akan segera menjadi kaisar semu. Orang bisa membayangkan berapa banyak rahasia yang ada di makam naga ke kaisaran. Akan tetapi, Raja Naga tidak berencana untuk membiarkan orang lain mengetahui rahasia ini. Bahkan aku tidak bisa memasuki kedalaman makam naga ke kaisaran. Terlalu banyak bahaya di dalamnya. Menurut kesimpulanku, bahkan seorang kuasa kaisar kemungkinan besar akan mati jika dia masuk. Dia bahkan mungkin tidak dapat keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, orang-orang ini terlalu gegabu untuk memiliki ide apapun tentang makam naga ke kaisaran. Biarkan mereka mati di makam kuno. Kata-kata ini disampaikan kepada semua orang disarang 10 ribu naga oleh Longmu. Setelah orang-orang dari dinasti 10 ribu naga mendengarnya, mereka juga terkejut. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak tahu apapun tentang makam naga ke kaisaran. Satu-satunya orang yang bisa mereka percaya sekarang adalah Tuan Longmu. Karena Longmu adalah penjaga makam-makam naga ke kaisaran. Karena dia bilang tidak apa-apa, orang lain di dinasti 10 ribu naga tidak berani keberatan. Mereka mengangguk. Baiklah, mari kita lakukan apa yang dikatakan Tuan Longmu. Mata Tuan Longmu juga bersinar dengan cahaya dingin. Jangan khawatir, biarkan Lin Woody dan keluarga tirk lainnya menjelajah kali ini. Kami akan mengikuti dari belakang. Begitu ada harta karun, kami akan merebutnya. Dan jika ada bahaya, biarkan Lin Woody dan keluarga tirk lainnya yang menanggungnya. Ada juga cahaya dingin di matanya. Sejujurnya, dia juga ingin memasuki makam naga ke kaisaran, tetapi dia tidak memenuhi syarat. Di dunia ini, satu-satunya yang memenuhi syarat adalah pangeran naga. Namun, pangeran naga meninggal sebelum ia tumbuh dewasa sepenuhnya. Oleh karena itu, orang lain tidak dapat memasuki makam naga ke kaisaran sama sekali. Longmu tahu bahwa dinasti sepuluh ribu naga telah kehilangan seorang pangeran. Di masa depan, akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan keluarga tirk lainnya. Dan kali ini, membuka makam kuno kaisar naga mungkin menjadi sebuah kesempatan. Jika dia bisa menjadi kaisar batas, dinasti sepuluh ribu naga akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di masa mendatang, mereka tidak akan dirugikan. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan tangan di lengan bajunya bergetar. Dia berjalan keluar dan berkata dengan suara keras, Lin Woody, apakah kamu ingin memasuki makam naga ke kaisaran? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Ketika dia mengatakan ini, Lin Suan tercengang. Orang-orang dari Serikat Dewa juga tercengang. Apakah pihak lainnya setuju? Ini tampaknya tidak mungkin. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Keluarga tirk di sekitarnya juga tercengang. Apakah dinasti sepuluh ribu naga gila? Mereka juga terkejut. Orang-orang dari Raskun Peng menghela nafas. Tidak ada pilihan lain. Jika mereka tidak membantu, dinasti sepuluh ribu naga tidak akan mampu menahan tiga senjata ekstrim itu. Putra Kilin menyipitkan matanya. Dia benar-benar berhasil. Sepertinya kita juga harus bersiap untuk mengambil tindakan. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Begitu pula dengan orang-orang di Purple Mansion. Semua orang bersemangat untuk masuk. Lord Longmu mendengus dingin. Bukan hanya Lin Woody. Siapapun bisa masuk jika mereka mau. Dinasti sepuluh ribu naga tampaknya benar-benar terbuka. Mengejutkan semua orang. Bahkan orang-orang dari klan Kekaisaran mulai mengerutkan kening lagi. Situasi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Awalnya mereka ingin berjuang masuk, tetapi kini pihak lain membiarkan mereka masuk. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Lima ribu empat ratus empat puluh tujuh. Pada saat ini, semua orang bingung. Sikap istana seribu naga tampaknya tidak benar. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia bisa masuk kali ini, tetapi dia tidak menyangka akan semudah itu. Dia hanya mampu bertahan terhadap satu senjata tingkat ekstrim. Apakah dia sudah masuk? Itu tidak mungkin. Dinasti sepuluh ribu naga benar-benar tidak punya nyali. Atau apakah mereka punya rencana lain? Naga merah itu terbang kembali dan berkata, Nak, hati-hati. Itu makam kaisar naga. Kaisar naga pasti sudah memasang perangkap lainnya. Itu mungkin sangat berbahaya. Pengadilan seribu naga telah kalah dari kita dalam hal senjata kelas ekstrim. Mereka tidak dapat mengalahkan kita, tetapi mereka dapat menggunakan kita untuk membunuh kita. Mereka dapat menggunakan kekuatan kaisar naga untuk membunuh kita. Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga mengerutkan kening dan menatap Lin Suan. Apa yang harus mereka lakukan? Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bukankah tujuan perjalanan kita ke sini untuk memasuki makam kaisar naga? Sekarang kita sudah bisa masuk, apa yang kita tunggu? Setelah mengatakan itu, Lin Suan melangkah maju. Murong King Cheng dan yang lainnya juga berkata, Baiklah, ayo pergi. Orang-orang persatuan ilahi mengikuti Lin Suan masuk. Lin Wu dimasuk. Kilin api mengerutkan kening saat melihat ini. Lalu dia mendengus dan berkata, Ayo pergi juga. Selain mereka, Klan Raja dan Klan Purbakala jarak jauh lainnya juga ikut masuk. Itu karena ini merupakan kesempatan besar baginya. Meski mereka tahu ada bahaya di dalam, mereka tidak ingin melewatkannya. Ini adalah makam seorang tir. Siapa tahu mereka akan membukanya. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan mempunyai kesempatan lain seumur hidup mereka. Orang-orang di istana seribu naga menggertakkan gigi mereka saat melihat orang-orang ini masuk. Namun, Tuan Longmu mencibir dan berkata, Masuklah. Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi. Dia sangat percaya pada makam Kaisar Naga. Orang-orang ini akan menyesalinya. Setelah orang-orang ini masuk, dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari pengadilan sepuluh ribu naga untuk mengikuti di belakang mereka. Lin Suan berjalan di depan. Tubuhnya diselimuti api yang kuat. Dia seperti dewa perang, menyapu ke segala arah. Tentu saja, dia tidak berani ceroboh. Ini adalah makam seorang tir. Itu pasti berbahaya. Dia telah mengetahui hal ini sejak lama. Namun, dia datang kali ini untuk mengumpulkan sumber daya agar benih api ilahinya dapat tumbuh dengan cepat. Naga merah, murong kinceng, dan yang lainnya terkesiap saat melihat pemandangan di sekitar mereka. Seperti yang diharapkan dari makam kuno Kaisar Naga, ruang ini disebut domain Kaisar Naga. Gunung-gunung dan sungai-sungai di dalamnya sungguh sangat mengerikan. Mereka membawa aura purba dan hukum-hukum tertinggi. Setiap daun dan bunga sangatlah misterius dan tak terduga. Mengaum. Tiba-tiba, sebuah pohon tua di hadapan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang kedengarannya seperti auman naga dewa. Itu sungguh mengerikan. Suaranya menyebar ke segala arah. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia meraum dan mengeluarkan peta pertempuran Cakrawala untuk membela diri. Peta pertempuran terus membesar dan menyelimuti dia dan orang-orang dari persatuan ilahi. Yang lainnya juga terkejut dan segera membela diri. Mereka dari klan Kaisar juga mengambil tindakan. Tentu saja tidak semua orang mampu menahannya. Dalam sekejap mata, ribuan sage berubah menjadi abu dan darah bercucuran. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka baru saja masuk dan ribuan ahli telah jatuh di hadapan sekelompok pohon kuno. Seberapa mengerikankah jika mereka terus masuk? Beberapa orang dari berbagai klan dan sekte ragu-ragu. Meskipun ini adalah kesempatan besar, mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka tidak berani maju lebih jauh. Meskipun demikian, lebih banyak orang yang tetap menguatkan diri dan terus maju. Linsuan yang berada di depan, melancarkan gerakannya lagi. Dengan lambayan tangannya, peta pertempuran Cakrawala terbang keluar dan menebang pohon kuno yang telah mengeluarkan suara gemuruh. Selain itu, ia juga mengumpulkan semua ramuan spiritual di sekitarnya dan melemparkannya ke dalam toples pemakan langit. Masyarakat di sekitarnya pun mengambil tindakan cepat. Tentu saja, orang-orang dari klan Kaisar tidak mengambil tindakan. Mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Yang mereka inginkan adalah benda inti di dalamnya. Pada saat yang sama, mereka juga bingung. Mengapa Lin Woody mengambil tindakan? Lin Woody tidak tampak seperti orang yang kekurangan sumber daya. Bagaimanapun, persatuan ilahi telah tumbuh menjadi suatu raksasa. Sebenarnya, bahkan orang-orang dari aliansi ilahi pun sangat bingung. Apakah mereka tidak memberikan sumber daya apapun kepada Lin Woody? Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Linsuan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Bahkan jika seluruh Divine Union memberinya semuanya, itu tidak akan cukup. Mereka menganggap itu tidak akan cukup. Oleh karena itu, Linsuan telah mengarahkan pandangannya ke makam kuno Kaisar Naga. Kemanapun dia lewat, semua bunga spiritual dan pohon spiritual tercabut. Orang-orang yang mengikutinya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka bagaikan belalang. Kemana pun mereka lewat, semuanya lenyap. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga menggertakkan giginya. Tuan Longmu sangat marah hingga ingin muntah darah. Dia tidak menyangka Lin Woody begitu hina. Saya akan bersabar saja dan menunggu kalian bernasib tidak beruntung nanti. Dia tahu di depannya ada tempat yang teramat berbahaya, bahkan dia sendiri tidak berani memasukinya dengan gegabuh. Linsuan memimpin jalan, sementara orang-orang klan Kaisar mengikutinya dengan ekspresi muram. Sementara itu, klan dan sekte lain juga mulai mengumpulkan sebanyak yang mereka bisa. Orang-orang klan Kaisar tidak peduli dengan hal-hal ini. Namun, mereka memperlakukannya seperti harta yang tak ternilai. Dalam sekejap, seluruh pemandangan menjadi sangat hidup. Ledakan. Tiba-tiba, tanaman merambat di depan menari-nari, berubah menjadi petir setinggi beberapa ribu meter yang menyambar ke arah sekitarnya. Salah satu dari mereka menebas ke arah linsuan, sedangkan yang lain menebas ke arah yang lain dengan total annihilation. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Linsuan memblokir serangan itu dan berhenti. Yang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka langsung terpotong-potong dan berteriak di tanah. Banyak orang terbunuh secara langsung baik fisik maupun mental. Yang lain menghirup udara dingin. Dua tanaman merambat itu sudah sangat menakutkan. Apa ini? Apakah itu binatang yang sangat menakutkan? Yan Ruyu dan yang lainnya juga menghadapi musuh besar. Makam kuno itu jelas tidak bisa diremehkan. Bagus, sudah muncul. Di belakang mereka, Lord Long Mu mencibir. Dia memberitahu orang-orang dari dinasti Seribu Naga untuk mundur dengan cepat. Ada keberadaan yang sangat menakutkan di depan. Meskipun dia penjaga makam, dia hanya bisa bertindak sejauh ini. Karena keberadaan di depannya, dia tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Ini adalah rintangan yang tidak dapat ia lewati selama ribuan tahun. Oleh karena itu, menurutnya, orang-orang di depan tidak dapat masuk sama sekali. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga terkejut ketika mendengar ini. Mereka mundur karena merasa penasaran. Apa sebenarnya yang ada di depan? Apakah itu binatang jenis tumbuhan? Mungkinkah kaisar naga sendiri yang menanamnya? Mereka semua menantikannya. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh orang-orang ini. Beberapa keluarga kuno dan sekte yang tak tertandingi menggertakkan gigi mereka. Mereka menatap tajam ke arah tanaman merambat itu. Brengsek. Sungguh binatang yang mengerikan. Haruskah mereka mengitarinya? Tidak. Tanaman merambat ini panjangnya ribuan atau bahkan puluhan ribu meter. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Wajah mereka pucat. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Pandangannya melewati tanaman merambat dan melihat lebih jauh. Dia berteriak dengan dingin. Keluar dari sini. 5448. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menatap ke depan. Ada pegunungan di depannya dan tanaman merambat terus berputar-putar. Namun, Lin Suan dapat melihat bahwa ada sebuah gua di balik tanaman merambat itu. Ada sosok hitam tersembunyi di dalam gua. Mendengar teriakan dingin Lin Suan, sosok hitam di dalam gua mengeluarkan raungan rendah. Kemudian, ia menerkam bagai kilat ke arah Lin Suan. Serangannya menyelimuti semua orang. Sialan, apa ini? Orang-orang itu merasakan aura ini dan merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka berteriak dengan marah dan mundur. Namun, itu sia-sia. Setelah sosok hitam itu keluar, puluhan ribu tanaman merambat menari bersama dan menyerbu ke arah keluarga Kaisar Agung dan klan leluhur. Cepat dan serang. Orang-orang itu berteriak dengan marah dan menyerang satu demi satu. Lin Suan sama dinginnya. Dia menggunakan jarinya seperti pedang dan menebas. Cahaya pedang dingin yang menggigit menyerbu ke depan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi dan sosok hitam itu terpaksa mundur. Darah orang-orang lain mendidih saat mereka melihat dengan saksama. Apa sebenarnya itu? Itu sungguh menakutkan. Pada saat berikutnya, mereka melihat monster besar. Itu adalah binatang buas yang tampak sangat ganas dan memiliki aura pembunuh yang mengerikan di tubuhnya. Begitu muncul, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Ketika tetua klan Kun Peng melihatnya, dia berseru. Kiong Ki? Itu Kiong Ki. Apa? Itu benar-benar binatang yang mengerikan. Kiong Ki adalah binatang purba yang sangat terkenal. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Berengsek. Kita baru saja memasuki makam Kaisar Naga dan sudah bertemu dengan binatang yang begitu mengerikan. Di belakang mereka, orang-orang di Istana Seribu Naga juga terkejut. Wajah Tuan Longmu dingin. Binatang buas ini sangat menakutkan. Bahkan dia pun berhenti dan tidak berani masuk lebih dalam. Tentu saja, dia merasa dia bisa menekannya dengan kekuatan penuhnya. Namun, ini adalah jebakan yang dibuat oleh Kaisar Naga dan dia hanyalah seorang penjaga makam. Oleh karena itu, setelah mencoba beberapa kali dan gagal, ia berhenti maju. Namun, dia merasa itu sudah cukup untuk menghentikan Lin Woody dan yang lainnya. Setelah Kiong Ki keluar, ia meraum dan menyerbu. Aura pembunuh di tubuhnya mengalir keluar, membentuk sinar cahaya yang menakutkan. Ia menyapu ke segala arah. Banyak orang tidak dapat menahannya sama sekali dan langsung terpental. Tubuh mereka terkoyak. Beberapa dari mereka langsung hancur jasmani dan rohani. Adapun mereka dari klan Kaisar dan yang lainnya, mereka semua menggunakan kemampuan ilahiyah mereka yang luar biasa untuk melawan. Sialan, cepat bubar. Sebelumnya, mereka merasa berbahaya untuk mengikuti di belakang Lin Suan, jadi mereka membiarkan Lin Suan menghalangi mereka. Mereka dapat mengurangi sebagian kerusakan. Namun sekarang, tampaknya hal itu mustahil. Lin Suan dapat menghalanginya, tetapi mereka tidak. Kita harus menyebar. Dalam sekejap, kerumunan itu bubar. Bai Susu bertanya sambil mengerutkan kening. Lin Suan, haruskah kita bertindak? Cahaya reinkarnasi di mata Lin Suan terus berkembang saat dia menatap Kiong Ki. Kemudian, sudut mulutnya melengkung saat dia mendengus dingin. Tentu saja, dia harus bergerak. Dia tidak hanya harus bergerak, dia juga harus mendapatkan inti energi iblis di dalamnya. Ledakan, ledakan. Pertarungan di belakang mereka sangat mengerikan. Orang-orang dari keluarga Gu menggunakan kemampuan ilahi kekosongan mereka untuk melarikan diri. Tetua suku Phoenix berteriak dengan marah. Dia berubah menjadi bayangan abadi dan menghantamkan telapak tangannya ke tubuh Kiong Ki. Dia mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Kiong Ki meraung marah. Dia dipaksa mundur, tetapi dia tidak terluka. Kemudian, dia mengayunkan ekornya dan mengubahnya menjadi bilah pedang surgawi yang menyerbu ke sisi yang lain. Masyarakat suku Kunpeng menggunakan Orain dan yang mereka untuk membentuk penghalang langit untuk memblokirnya. Di sisi gua kilin api, mereka berubah menjadi kilin api untuk melawannya. Pertarungan antara binatang dewa dan binatang buas sangatlah mengerikan. Tentu saja, lebih banyak orang ingin melarikan diri dari tempat ini dan terus maju. Mereka tidak ingin melawan binatang buas. Untuk sesaat, pemandangannya sangat rumit. Ayo pergi. Orang-orang dari keluarga Gu adalah orang pertama yang berteleportasi melalui ruang angkasa dan meninggalkan tempat ini. Orang-orang dari klan kilin api juga bertempur saat mereka pergi. Mereka tidak ingin bertempur terlalu lama di sini. Namun, Lin Xuan berbalik dan menyerang. Hal ini menyebabkan orang-orang dari klan raja tercengang. Apa yang dilakukan Lin Woody ini? Mengapa mereka tidak dapat memahami semua yang dilakukan pihak lain? Di depan, orang-orang suku Kunpeng masih berperang dengan Kiongki. Kiongki mengayunkan cakarnya dan memukul Aorayin dan yang dari suku Kunpeng seperti gunung dewa. Para tetua tersebut dipukuli hingga muntah darah. Darah Kunpeng Zi juga mendidih. Ketika dia berkata ayo pergi, mereka akhirnya menyerah. Tidak ada pilihan lain. Hal ini sungguh mengerikan. Itu adalah binatang buas kuno yang berada di alam Kaisar Naga. Tuhan tahu betapa menakutkannya pihak lainnya. Lin Xuan menyerbu. Dia memegang peta pertempuran langit di tangannya dan langsung menyerang. Langit peta pertempuran memancarkan kekuatan tak berujung dan bertabrakan dengan cakar Kiongki. Kiongki langsung dipaksa mundur. Namun, tidak terluka. Mata Lin Xuan berbinar dan dia menyerang dengan cepat. Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga menyerang. Ketiganya menyerang bersama-sama. Bai Susu memimpin orang-orang aliansi untuk menyerang dari jauh. Di sisi lain, naga suci berwarna merah tua mengaktifkan formasi. Satu demi satu, formasi itu menutupi langit dan bumi. Pertempuran itu sangat mengerikan. Ketika yang lain melihat ini, mereka mencibir dan menggelengkan kepala. Lin Woody ini terlalu bodoh. Tidak bisakah dia menghindari serangan itu dan terus bergerak? Mengapa dia harus bersaing dengan Kiongki? Mereka tidak mengerti. Lin Xuan, di sisi lain, menjadi semakin ganas. Langit peta pertempuran, pedang Ki Yin Yang, kekuatan tubuh ilahi, dan ilmu pedang yang mengerikan. Kiongki terus mundur. Selain itu, Yan Ruyu dan yang lainnya menyerang bersama-sama. Akhirnya, mereka menemukan kesempatan untuk menekannya. Langit peta pertempuran menghentikan pihak lain. Rinnegan Lin Xuan bersinar terang. Dia menatap glabela Kiongki. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tiga jari dan meraih ke arah glabela Kiongki. Kiongki meraung ke langit. Namun, tidak hanya ditekan oleh surga peta pertempuran, tetapi juga ditekan oleh Yan Ruyu dan Murong King Cheng. Lin Xuan akhirnya mencengkeram glabela pihak lain dan melambaikannya dengan kuat. Dia langsung menarik keluar sepotong sesuatu. Itu adalah kristal yang memancarkan cahaya hitam. Aura di atasnya sungguh mengerikan. Begitu dia muncul, Kiongki berhenti merontah. Di sana ia membeku. Aura pembunuh di tubuhnya berhenti. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Mereka tercengang. Bahkan pupil mata longmu pun mengecil. Benda ini adalah boneka. Dia sungguh terkejut. Dia telah bertarung dengan Kiongki ini beberapa kali, namun dia dihentikan olehnya. Dia tidak masuk ke dalam. Dia selalu mengira kalau itu monster sungguhan. Ia dibesarkan di sini oleh Kaisar Naga. Namun ia tidak menyangka kalau itu hanyalah boneka. Boneka ciptaan Kaisar Naga. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Lin Suan dan yang lainnya begitu kuat sehingga mereka mampu menekan boneka Kiongki. Yang lebih penting, Lin Suan benar-benar mengeluarkan inti energi boneka itu. Sialan, tetaplah di sini. Dia berteriak dengan marah dan bergegas mendekat. Ini adalah hal yang baik. Dia pasti tidak bisa membiarkan Lin Woody mengambilnya. Terlebih lagi, boneka Kiongki ini juga sangat mengerikan. Begitu inti energinya menghilang, boneka Kiongki tidak dapat digunakan. Jadi apapun yang terjadi, Long Mu tidak bisa membiarkan ini terjadi. 5.449 Melihat Long Mu bergegas mendekat, Murong King Cheng dan yang lainnya tampak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ini adalah eksistensi yang telah melampaui kitab suci. Lin Suan mendengus dingin dan mengeluarkan toples pemakan surga tanpa ragu-ragu. Aura mengerikan menyebar saat serangan ini menghalangi Long Mu. Long Mu juga dipaksa mundur. Wajahnya mengerikan. Nak, tunggu saja. Aku tidak percaya kau bisa mengendalikan senjata ekstrim Great selamanya. Jika kau kehabisan energi, itu artinya kau mati. Long Mu tidak menyerang. Senjata kelas ekstrim memang kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah senjata Kaisar. Para orang suci lainnya tidak dapat mengendalikannya kecuali mereka menggunakan sumber daya yang menantang surga. Lebih jauh lagi, mereka telah bertarung di luar makam Kaisar dan menggunakan senjata kelas ekstrim mereka. Bahkan, mereka sudah pulih sepenuhnya. Mereka tidak punya banyak tenaga lagi setelah ini. Mereka tidak akan menggunakan senjata kelas ekstrim mereka dengan mudah. Begitu mereka kehabisan energi, mereka tidak akan bisa menggunakan senjata kelas ekstrim mereka. Itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah masuk, makhluk Raskaisar lainnya tidak menggunakan senjata kelas ekstrim mereka dengan mudah melawan Kiongki. Ini adalah kartu truf yang hanya bisa digunakan pada saat yang paling kritis. Menghadapi ancaman seperti itu, Lin Suan mendengus dingin. Dia sama sekali tidak peduli. Dia menatap kristal hitam di tangannya. Yang lain pun ikut menatap ke arahnya. Mata banyak makhluk Raskaisar berubah menjadi merah. Benda ini jelas mengandung energi yang tak tertandingi. Ketika Master Laut Naga melihatnya, matanya melebar saat dia berseru. Ini adalah kristal Dewa Kaisar. Ketika makhluk kuat lain dari Raskaisar mendengarnya, mereka juga berseru. Tak disangka itu akan menjadi benda seperti itu. Jelas, ini adalah Raskuno yang memiliki catatan tentang benda misterius ini. Benda itu mengandung energi yang tak tertandingi dan sangat berharga. Tetua Rask Phoenix terkesiap. Makhluk ini luar biasa. Sangat jarang menemukan makhluk seperti ini. Tetua dari Rasku juga terkesiap. Seperti yang diharapkan dari cara Raskaisar. Tidak disangka dia akan dengan santai membuat boneka untuk barang yang sangat berharga seperti itu. Raskaisar memang merupakan eksistensi yang hanya bisa mereka kagumi. Ketika yang lain mendengarnya, mereka bahkan lebih iri. Keberuntungan Lin Suan terlalu bagus, bukan? Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Oh, ini bahkan lebih berharga dari apa yang dibayangkannya. Baiklah, kalau begitu saya akan menerimanya. Setelah menerima kristal Dewa Kaisar, Lin Suan menatap Kiong Ki lagi. Pertahanannya sangat kuat. Bahkan dengan begitu banyak leluhur suci yang menyerangnya, mereka tetap tidak dapat menembus pertahanannya. Tentu saja, itu juga terbuat dari logam dan bahan khusus. Oleh karena itu, benda itu juga merupakan harta karun. Dia menyuruh naga merah untuk menyimpannya. Dia mungkin bisa menggunakan boneka sekuat itu di masa mendatang. Ketika yang lain melihat ini, mata mereka memerah, tetapi tidak seorang pun berani bergerak untuk saat ini. Orang-orang klan Kaisar berkata bahwa tidak baik untuk berselisih dengannya saat ini. Meskipun benda ini berharga, itu tidak sampai pada titik di mana mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Hanya ketika mereka memasuki makam kuno yang sesungguhnya mereka akan dapat menemukan sesuatu yang baik. Yang lainnya mengangguk setuju. Kemudian, semua orang berangkat lagi. Lin Suan dan yang lainnya juga berangkat, terus berjalan masuk. Setelah melewati pegunungan itu, mereka tiba-tiba menemukan puncak gunung. Puncak gunung itu agungnya tak tertandingi, seolah-olah dibentuk oleh naga-naga yang melingkar tak terhitung jumlahnya. Bahkan Lin Suan pun kagum dengan puncak gunung itu. Gunung Naga. Di lokasi sebenarnya dari makam kuno itu, semua orang menarik napas dalam-dalam. Mereka bisa merasakan kekuatan Kaisar Agung di sini. Di sinilah bumi terkubur. Ayo berangkat. Lin Suan melambaikan tangannya dan terbang ke langit. Dia akan memimpin orang-orangnya ke gunung Naga. Klan Kaisar Besar dan klan Purbakala terpencil lainnya juga mengikuti setelah melihat ini. Satu persatu, sosok-sosok itu naik ke udara dan terbang maju dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka mencapai sembilan surga, mereka melihat gunung Naga. Sungguh sangat megah. Gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya bahkan lebih mengerikan daripada sekelilingnya. Itu seperti dunia abadi yang nyata. Hebat sekali. Orang-orang ini bersemangat. Jika mereka tetap tinggal di gunung Naga, bahkan jika mereka tidak memasuki makam kuno untuk mencari harta karun, mereka akan dapat maju pesat hanya dengan berkultivasi di sini. Mereka sangat gembira. Namun, pada saat ini, terdengar raungan Naga yang keras dan jelas di gunung Naga. Kemudian, kekosongan di sekitar gunung Naga retak terbuka, dan sosok-sosok hitam muncul satu demi satu. Begitu mereka muncul, aura mengerikan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Seketika itu juga orang-orang itu terlempar. Mereka yang terbang terlalu cepat akan memuntahkan darah dan terbang mundur. Anak buahnya pun berhenti satu demi satu, menatap ke depan dengan bingung. Benda apa itu? Orang-orang dari klan Gu berseru. Apakah ada boneka lain? Orang-orang di Purple Mansion juga bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Orang yang datang adalah penguasa Purple Mansion. Si Yu Ying terbunuh sebelumnya, dan Yao Guang terluka parah dan tidak datang. Oleh karena itu, kekuatan mereka telah sangat rusak, dan mereka menjadi sangat berhati-hati sekarang. Lin Xuan dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka merasa bahwa situasi di depan sangat mengerikan. Di depan mereka, ada banyak sosok tinggi. Mereka mengenakan baju perang dan memegang senjata kuno di tangan mereka, berdiri di langit. Mereka tidak berekspresi. Namun, aura naga di tubuh mereka sungguh menakutkan. Di belakang mereka, orang-orang dari pengadilan Seribu Naga juga berseru. Sungguh aura naga yang kuat. Longmu memang terkejut. Mungkinkah itu prajurit elit jalan naga yang legendaris? Sebagai penjaga makam kuno Kaisar Naga, meskipun Longmu belum benar-benar memasuki makam kuno itu, dia masih tahu beberapa hal tentang makam kuno itu. Dia tahu bahwa ada sekelompok penjaga yang lebih kuat di Gunung Naga. Mereka disebut prajurit elit jalan naga. Namun, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Sekarang setelah dia melihat sosok-sosok ini, dia berseru. Setelah mendengar ini, yang lain juga berdiskusi. Prajurit elit jalan naga jelas merupakan metode Kaisar Naga. Orang-orang dari Ras Kilin mengerutkan kening. Aura prajurit elit jalan naga tidak semegah sebelumnya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka jauh melampaui Kiongki. Hanya ada satu Kiongki, tetapi ada 49 di depan mereka. Mereka berbaris rapi dalam kehampaan, dan kekuatan di tubuh mereka tampaknya mampu menembus langit. Di depan mereka, ada seorang pria berdiri di atas naga suci. Dia memegang pedang suci di tangannya dan berteriak dengan dingin. Ini adalah tempat peristirahatan Kaisar Naga. Siapapun yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Setelah berbicara, dia melambaikan pedang panjang di tangannya, dan retakan besar muncul di langit. Jelas saja, jika seseorang melewati batas ini, mereka pasti akan mati. Katak itu berseru. Ia bisa bicara. Mungkinkah ia seorang ahli yang masih hidup? Lin Suan menggunakan rinegannya dan mengerutkan kening. Tidak, itu seharusnya boneka, tetapi levelnya lebih tinggi. Setelah berbicara, dia mendengus dingin. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuh tanpa ampun. Sambil berbicara dia melangkah maju. Apakah Lin Woody melakukan tindakan? Para ahli lainnya masih ragu apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Namun, Lin Suan sudah bergerak. Orang ini terlalu sombong. Mereka semua memperhatikan. Lin Suan melangkah maju dan terbang ke depan. Pria parubaya di depannya memancarkan cahaya yang mengejutkan dari matanya, berubah menjadi sambaran petir yang panjangnya ratusan meter. Seketika itu juga menembus sembilan langit. Mereka yang melakukan pelanggaran akan dibunuh tanpa ampun. Pedang panjang di tangannya terangkat tinggi dan jatuh. Ledakan. Pedang itu membelah langit dan bumi, turun bagai sungai berbintang. Lin Suan mencibir dan meninju. Tinju yang cemerlang itu seperti matahari, bersinar ke segala arah. Dia melawan energi pedang secara langsung. 5.450 Kedua belah pihak langsung bertempur. Semua orang terkejut. Murong King Cheng dan Yan Rui juga berteriak kaget dan langsung menyerbu. Orang-orang dari Divine Union mulai bergerak. Mata yang lain berkedip saat mereka melihat ini. Tetua suku Phoenix menghela nafas. Mari kita coba juga. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk meraup keuntungan. Mereka malah merugi. Itu memang benar. Kaisar Naga telah mengaturnya dengan cara ini. Jika mereka bisa menerobos, mereka bisa melanjutkan. Jika mereka tidak bisa, mereka akan mati atau kembali. Mereka tidak bisa membiarkan mereka menang tanpa perlawanan. Oleh karena itu, orang-orang dari suku Phoenix mulai bergerak. Orang-orang dari keluarga Gu dan Zee Mansion juga bergerak. Semua orang bergerak. Akan tetapi, saat mereka bergegas menaiki Gunung Naga, mereka tercengang. Banyak orang langsung hancur berkeping-keping. Sialan, kok bisa seseram itu? Ketika mereka melihat Lin Suan dapat menahannya, mereka berpikir bahwa mereka juga dapat melakukan hal yang sama. Namun mereka tidak menyangka kekuatan ini jauh melampaui kekuatan mereka. Itu bukan sesuatu yang dapat mereka tangani. Seorang prajurit elit jalur naga mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menyapukannya ke segala arah. Lebih dari sepuluh elit terbelah dua. Darah suci berceceran di mana-mana. Itu terlalu kuat. Bahkan orang-orang dari suku Monark pun ketakutan. Dia memang kaisar naga. Orang-orang yang dipilihnya untuk menjaga Gunung Naga terlalu kuat. Sialan, apa mereka harus menggunakan senjata kaisar? Orang-orang dari suku Kun Peng menggertakkan giginya. Orang-orang dari suku Kilin juga mengerutkan kening. Mereka tidak bertindak gegabuh. Jika mereka harus menggunakan senjata kaisar hanya untuk memasuki Gunung Naga, mereka tidak perlu melanjutkannya. Bagaimanapun, Gunung Naga bahkan lebih berbahaya. Berapa kali mereka bisa menggunakan senjata kaisar? Kekuatan yang mereka miliki terbatas. Kun Pengzi juga berteriak dengan marah. Jangan gunakan senjata kaisar untuk saat ini. Serang dengan sekuat tenaga. Mereka yang tidak mampu, mundur dan selamatkan nyawa kalian. Lin Xuan juga meraung. Mereka dari persatuan ilahi yang tidak mampu melawan, mundur. Orang-orang dari persatuan ilahi juga terkena dampaknya. Banyak tubuh orang yang terkoyak. Mereka tidak punya pilihan lain. Masing-masing dari 49 prajurit elit jalur naga sangat kuat. Bahkan juara ganda mungkin tidak mampu menghadapi mereka, apalagi yang lain. Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa 49 senjata penyergapan jalan naga ini telah membentuk formasi yang tak tertandingi saat digabungkan. Itu membuat kulit kepala mereka mati rasa. Formasi susunan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Meskipun tidak sekuat formasi susunan kaisar agung di luar, itu masih jauh lebih kuat daripada formasi susunan sage biasa. Banyak orang langsung tertusuk oleh susunan kepala naga yang tak tertandingi ini, tubuh mereka terpaku pada kehampaan. Lautan darah menyebar antara langit dan bumi. Melihat hal itu, orang-orang dari dinasti 10 ribu naga merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sekalipun mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetap saja akan sangat sulit bagi mereka untuk melewatinya. Bahkan jika mereka berhasil melewatinya, jumlah orangnya akan sangat berkurang. Akan sulit bagi 1% dari mereka untuk melewatinya. Longmu menarik nafas dalam-dalam dan menusuk jantungnya dengan cakar naganya, membiarkan darah menetes keluar. Kemudian dia menggambar rune ras naga dengan penuh penghormatan dan bersujud 3 kali dan 9 kali. Ketika dia berbicara, semua murid dinasti 10 ribu naga patuh. Anggota klan naga lainnya harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Klan naga laut, klan naga petir, klan naga angin, dan yang lainnya semuanya mendesah. Meskipun mereka semua berasal dari ras naga, hanya dinasti 10 ribu naga yang diciptakan oleh kaisar naga. Ras naga lainnya tidak memiliki garis keturunan kaisar naga. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga melakukan hal yang sama. Mereka menusuk jantung mereka dan menggunakan darah mereka untuk menutupi tubuh mereka guna mengurangi kerusakan. Mereka adalah keturunan kaisar agung. Meskipun mereka tidak sekuat pangeran naga, mereka tetaplah keturunan kaisar naga. Oleh karena itu, mereka kurang lebih bisa berguna. Orang-orang ini juga terbang ke langit dan bergegas ke sana. Semakin banyak orang yang mundur dari garis depan. Meskipun mereka tidak mau menyerah. Meskipun mereka enggan, mereka mungkin akan mati jika mencoba menyerang lagi. Lagi pula, banyak dari mereka yang sudah mati. Lautan darah menyebar. Orang-orang itu hanya bisa mengertakan gigi dan mundur. Sebagian besar orang dari persatuan ilahi juga mundur. Hanya pemimpin klan dari berbagai sekte dan keluarga besar, serta para elit teratas, yang bisa terus maju. Misalnya, Murong King Cheng, Bai Susu, dan lainnya tidak dapat melakukannya. Faktanya, bukan hanya persatuan ilahi. Hal yang sama berlaku untuk klan raja, klan leluhur, dan klan naga. Sebagian besarnya diblokir. Sejumlah kecil orang menerobos garis pertahanan dan mendarat di gunung naga. Setelah mereka mendarat, mereka dapat merasakan kekuatan nomologis yang menakjubkan di sekeliling mereka, menyelimuti mereka. Ada sebuah pohon besar di hadapan mereka yang buahnya banyak sekali berbentuk naga. Di sana, mereka bergoyang dan mekar dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah naga merah melihatnya, dia berseru kaget. Ini adalah buah roh naga yang legendaris. Sosoknya berkelebat dan dia pun bergegas mendekat dalam sekejap. Si putih kecil tampaknya telah dipanggil dan bergegas datang dari dunia pedang. Dia mencicit dan menginjak awan kapas, berubah menjadi sambaran petir. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Crimson Dragon. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan mereka. Dengan lambayan cakar kecilnya, dia meraih dua buah sisik naga. Buah sisik naga berubah menjadi seekor naga besar. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, mencoba menyerang balik si putih kecil. Pada akhirnya, ia pingsan karena cakar si putih kecil. Barang bagus, cepat ambil. Ketika yang lain muncul, mata mereka memerah. Benda-benda di gunung naga jelas merupakan harta karun yang mengejutkan. Tetua klan Gu muncul dan menghilang secara misterius, menggunakan kemampuan spasialnya. Dia langsung menyambar tiga. Klan Phoenix, klan rumah ungu, dan klan lainnya juga bergerak. Pertempuran hebat pun terjadi seketika. Di pihak persatuan ilahi, Bai Susu dan yang lainnya juga ikut bergerak. Kakak Suan dan Murong King Cheng memandang Lin Suan, bertanya-tanya mengapa dia tidak bergerak. Yan Ruyu juga terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bibir Lin Suan melengkung. Bagaimana mungkin dia tidak bergerak? Lihat. Dia mengeluarkan guci penelan surga dan menyerbu ke depan. Sebuah pusaran hitam muncul, menelan langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya diselimuti oleh pusaran itu dan langsung berteriak. Sialan, auranya ekstrim sekali. Mundur, mereka mundur dengan panik. Wajah Master Istana Ungu berubah saat dia membuka telapak tangannya. Telapak tangan pembelah surga yang hebat dan sunyi membuat retakan besar untuk menghalangi serangan itu. Orang-orang klan Gu adalah yang tercepat. Kemampuan spasial mereka tidak dapat diprediksi, jadi mereka tidak berani melawan. Semua orang mundur pada saat ini. Mereka menatap Lin Suan dengan kaget. Apakah orang ini gila? Untuk merebut buah sisik naga, dia sebenarnya menggunakan senjata ekstrim. Apakah orang ini memiliki banyak kekuasaan di tangannya? Jika dia menggunakannya seperti ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang. Orang-orang klan naga juga tercengang. Mereka menyadari bahwa guci penelan surga telah langsung menelan seluruh pohon roh naga. Pada saat berikutnya, tanah di depan mereka terbelah. Pohon dengan buah roh naga telah menghilang. Yang tersisa hanyalah retakan ini. Ya Tuhan, apa yang barusan ku lihat? Dia mengambil seluruh pohon itu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang harus tahu bahwa mereka hanya berhasil merebut beberapa buah roh naga. Sekarang setelah seseorang bergerak, seluruh pohon itu hilang. Di belakang, orang-orang dari dinasti Seribu Naga meraung marah. Sialan Lin Woody, jangan terlalu sombong. Orang-orang dari klan Gu dan klan Rumah Ungu juga marah. Mereka menyerahkan pohon roh naga. Mereka berjalan menghampiri satu demi satu, penuh dengan niat membunuh. Lin Xuan benar-benar terlalu mendominasi.